Melody Hearing Semuanya itu natural Atau artinya Tidak ada flat Tidak ada sharp Kayak gitu Nah Mainnya pola jarak Atau range-nya Hanya Satu oktav aja Gak mungkin Gak mungkin Dua oktav Atau Satu oktav Dari do Terus ke bawahnya Jadi hanya Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Ada delapan note saja Oke Nah Ingat-ingat ya Caranya Dengerin Habis itu Coba tiruin Oke Coba Posisi tangan kanannya Siap-siap Di do, re, mi, fa, sol Tangan kanan doang ya Jadi Melody Hearing Coba kalau Kak Enggar Main begini Aku coba matiin kamera ya Jadi supaya Vanessa Cuman dengerin aja Gak Gak liat Tuts yang Kak Enggar Mainkan Oke Siap-siap Vanessa Tirukan setelah Kak Enggar Bilang ya Siap ya Kak Enggar Mau main seperti ini nih Gak 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 Siap Berikutnya Gak 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 Cukup bagus Kamu bisa mendengarkan dan menirukan dengan baik Oke Sekarang agak lebih panjang sedikit Masih di range C major skills Enggak berpindah dari situ Siap ya Agak lebih panjang sedikit Kalau tadi kan 3 note, 3 note baru tirukan Oke, sekarang agak lebih panjang Siap-siap ya, kayaknya matikan kamera lagi Siap Yuk Ya Ya Oke, lagi Gak apa-apa, dengerin dulu Coba tirukan Nah Nah Jadi note terakhirnya adalah Pinter Sekali lagi ya Lebih yakin ya Yuk Oke Berikutnya Ya Nah Yang ini coba dengar lebih teliti Ya Nah Itu oke Yang lebih Apa Lebih bawah Gampang ketebak ya Kalau range yang tengah-tengah Minggu Waktu do langsung Oke Sekarang Coba Pindah nih nada dasarnya Kalau tadi kan C major Kita mau pindah ke G G major Ingat-ingat Coba main G major scale dulu Ada konsekuensi apa Coba Boleh yang mana aja Oke Oke Bintar Jadi ada konsekuensi Fasya Ya Kita mainnya di Oktav yang lebih tinggi Coba Situ ya Oke Sip Siap Di G major ya Sekarang ya Kak Inger matiin kamera Ya Tanes Ya 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 Siap. Yap. Dengar. Yap. Berikutnya. Yap. Oke. Yap. Kurang satu. Yap. Nah, pintar. Wah, kamu cukup oke nih melodi hearingnya. Jadi kamu dapat mendengarkan dengan baik. Nah, latihan seperti itu dapat berguna waktu kamu misalnya mengulik lagu. Mengulik ya, artinya kalau misalnya kamu senang lagu tertentu, terus kamu mau coba latihan tanpa harus ada partiturnya, tanpa harus ada bukunya misalnya ya, misalnya lagu pop atau lagu di mana saja kamu dengar, terus kamu mainkan, itu cukup membantu. Dan juga dapat membantu kemampuan kamu belajar secara utuh. Jadi kalau main piano itu bukan selalu tentang baca buku, maksudnya baca notasi, pokoknya mainnya benar, mainnya benar, enggak. Tapi kemampuan mendengar itu juga harus dilatih. Baik. Kalau gitu, sebelum kita selesai, Kak Engar minta kamu pilih salah satu lagu yang kamu masih ingat dan bisa mainkan dengan lancar dari buku ini. Silahkan. Kamu mau main lagu apa? Pilih lagu apa? Yang kemarin buat penilaian juga boleh kok. Yang kemarin buat penilaian juga boleh kok. Naga. 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 Terima kasih.